Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Before study let's pray begin Dina sirotol mustaqim Sirotol ladina ana amta alayhim Goiril mahdubi alayhim Waladdullin Amin Raditu billahi rabbah Wabila islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zi'ni ilma Warzukni fahma Amin Sekarang pelajaran PBI Kalian buka halaman 37 Please open book Page number 37 Chapter 14 We talk about present continuous tense Urbal tense Pola kalimat Subject plus to be plus verb in Nah itu yang utama Rumus present continuous tense yaitu Subject plus to be plus verb in To be nya apa? Ya to be nya is, m, r Nih To be nya is, m, r Rumus utama Subject plus to be plus verb in Jangan lupa verb nya di in Kan Ya Plus object plus time signal Untuk yang negatif Tambahkan not setelah to be Itu bedanya antara positif dan negatif Cuma tambahkan not setelah to be Untuk yang interogatif To be nya mendahului subject To be dulu baru subject Terus verb in Objek time signal Penggunaan Menyatakan suatu aktivitas Yang sedang berlangsung Atau sedang terjadi di masa sekarang Atau pada saat berbicara Nah tadi kan ada time signal nya Kalau present continuous tense Time signal nya yaitu Now Still At present At this moment Right Now Now itu sekarang Still masih At present Sekarang ini At this moment Pada saat ini Right now Sekarang ini Contoh Ya I am studying english now Itu yang positif Yang negatif I am not studying english now Am I studying english now I am giving you a red card I'm not giving you a red card Am I giving you a red card Nah Semua berpola pada yang di atas Lalu Di Aplikasikan yang di bawah ini Ya To be Itu tergantung subject nya apa Kalau subject nya I To be nya M Subject nya U To be nya R Ya Subject Subject nya C To be nya Is Ya Is 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 I U Dewi Pakai Apa Pakai R Ya U Dewi Pakai R I Pakai M Oke kita buka Selanjutnya Nah Lihat disini sudah dijabarkan Is Is It Sally Budi Nah Sally Budi itu nama orang Berarti pakai Is Cuman I doang pakai M U Dewi pakai R Nah Sekarang Conversation What are you doing? I am studying English Where are you studying English? I am studying English in the English laboratory Do you like English? Yes I do Why do you like English? Because English is one of international language Notes Tidak semua kata kerja boleh dipakai dalam bentuk present continuous tense Walaupun kalimat di ucapkan ketika peristiwanya sedang berlangsung Verb of emotion Kata-kata kerja yang menyatakan perasaan seperti like, dislike, refuse, want Nah Semua itu Tidak boleh Mendapatkan In Ya Gak boleh Like jadi liking Gak boleh Ya Dislike Jadi disliking Juga gak boleh Want jadi wanting Gak boleh Ya Itu pengecualian Ya Kata-kata kerja yang menyatakan perasaan pokoknya Ya Ini yang A Like Yang B Verb of this sense Kata kerja sama Yang emosi dan rasa Sense itu rasa Kata-kata kerja yang menyatakan hal yang berhubungan dengan panca indra To feel To near To hear To see To smell To taste Nah verb yang Menyatakan hal yang berhubungan dengan panca indra Feel Merasa Hear Mendengar See Melihat Smell Berbau Taste Merasa Nah semua itu berhubungan dengan panca indra Ya Contoh I feel I feel heavy in the head Saya merasa pusing I smell something burning Saya mencium sesuatu yang terbakar The food tastes really good Makanan ini sungguh enak rasanya Verb of thoughts or opinion Kata-kata kerja yang menyatakan pikiran atau pendapat To believe to think Mengira berpendapat tapi kalau artinya memikirkan boleh dipakai dalam present continuous To forget To know To realize To understand Etc Contoh I believe you were Saya percaya perkataan Anda I forget what she said Saya juga Saya lupa apa yang dikatakannya I think English is easy to learn Saya kira bahasa Inggris mudah dipelajari Verb of possession Kata-kata kerja yang menyatakan kepemilikan To own To belong To have Contoh He owns two cars Jadi bukannya he is owning two cars Tetap dia memiliki dua mobil Jadi yang benar adalah He owns two cars Cuman ounce doang Ya Nah sekarang tugas kalian Kalian buat voice note ya Tentang conversation ini Conversation ini Kalian buat voice note Tentang conversation ini yang ada di halaman 38 Ya Lalu kirim ke WA Mister Jangan lupa komen Nama dan kelas di video ini Oke anak-anak That's all for me Thank you for your attention The last I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Tomorrow Tomorrow Sayang Buong Su�ng